Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Selain terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan, kini pemerintah terus menggalakkan vaksinasi. Saat ini pemerintah fokus mengejar capaian vaksinasi di atas 70% dari total jumlah penduduk, agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat terbentuk dan ancaman COVID-19 lebih mudah untuk dikendalikan. Intinya, vaksinasi adalah sebuah ikhtiar atau upaya melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari peparan dan imbas buruk COVID-19. Kepala Bidang Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman, selaku koordinator vaksinasi masal pemerintah Aceh, menjelaskan saat ini ketersediaan vaksin sudah cukup memadai. Beberapa waktu lalu pemerintah Aceh baru saja menerima vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 7.000 vial. Iman menambahkan dari 23 kabupaten kota yang sudah didistribusikan vaksin Moderna, dosis ketiga booster untuk tenaga kesehatan, dan sudah 17 kabupaten kota yang sudah melaksanakan vaksinasi. Dalam kesempatan tersebut, Iman juga mengapresiasi tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Karena hal tersebut akan berimbas positif terhadap tujuan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Halo, nama saya Sarah Nabila Yasmin, saya Asyiban Aceh, dan saya sudah divaksin dengan vaksin Moderna. Saya mendapatkan vaksin ini untuk keperluan keberangkatan studi saya ke Jerman, dan saya merasa kita menerima vaksin ini sangat penting karena kita dapat melindungi tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang tua kita dan saudara-saudara di sekitar kita. Jadi, ayo semuanya yang belum vaksin, silakan berkunjung ke Banda Aceh Convention Hall untuk mendapatkan vaksinasi tersebut secara gratis. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Awliya Alkumulana. Saya di sini sudah vaksin Moderna. Terima kasih untuk tim kesehatan Banda Aceh yang telah membantu saya untuk mendapatkan vaksin tersebut. Ayo teman-teman yang belum vaksin, untuk segera vaksin karena manfaatnya banyak, tidak cuma untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga di sekitar kita dan orang-orang terdekat kita. Oke, ayo semangat untuk vaksin.